Halo co-friends, jika kita punya soal seperti ini, maka untuk menentukan luas daerah dari kurva ini, kemudian pertama kita gambarkan dulu ya, yaitu gambar dari kurva Y sama dengan 2X kurang 3. Nah, jika kita gambarkan kurva dari Y sama dengan 2X kurang 3, nanti gambar itu seperti ini, disini kita lihat, nah disini adalah untuk sumbu Y-nya, nah disini untuk sumbu X-nya seperti itu. Nah, yang pertama itu jika kita mengambil nilai X perwakilan ya disini, yaitu yang pertama untuk X-nya itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 kan, nah berarti negatif 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 kurang dengan 3 itu adalah negatif 5, nah berarti negatif 1 pasangan dengan negatif 5, nah seperti itu dia, nah berarti titiknya disini, jadi seperti ini kan, negatif 1 pasangannya dengan negatif 5 titiknya disini. Selanjutnya untuk X-nya, kita ambil X-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 itu adalah 0, dikurang dengan 3 negatif 3 titiknya disini dia. Nah, seperti itu, nah disini adalah titiknya. Kemudian untuk X-nya sama dengan 1, 2 kali 1, 2 kurang 3 negatif 1, nah disini 1, pasangan dengan, ya itu, nah 1 pasangan dengan negatif 1, nah berarti titiknya dia disini, seperti itu. Kemudian kita ambil X-nya sama dengan 3 per 2, nah berarti nanti kita peroleh hasilnya itu adalah 2 kali 3 per 2, 3, 3 kurang 3 adalah 0, berarti titiknya disini, seperti itu. Nah, kemudian disini dibilang bahwa dalam selang negatif 1 sampai 3 per 2, negatif 1 sampai 3 per 2, nah berarti daerah mana yang kita tentukan? Nah, daerah yang kita tentukan itu adalah, luasnya adalah daerah ini, seperti itu. Nah, daerah yang ini kita tentukan, nah seperti itu dia. Nah, selanjutnya perhatikan, nah untuk daerah integral ini, nah ini kan dia berada di bawah sumbu X, kan? Nah, berarti disini dia dibatasi oleh 2 kurva, seperti itu. Kemudian kita sekarang tentukan itu luasnya, kita menentukan luasnya disini, perhatikan, yaitu integral, nah selanjutnya perhatikan, nah disini kan konsep biasa untuk menentukan luas integral, luas dari suatu daerah, menggunakan konsep integral itu adalah integral batas bawah A, batas atas B, Fx, dx, yaitu sama dengan F kapital X, hasil dari integralnya, batas bawah A, batas atas B, sama dengan Fb kurang Fa. Nah, berarti untuk yang ini nanti kita tentukan luasnya, perhatikan, karena disini itu dia di bawah sumbu X, Nah, berarti kalau di bawah sumbu X, nah jika di bawah sumbu X ini ya, ini kan di bawah sumbu X letaknya, nah berarti nilai berada di sumbu Y yang negatif, nah berarti nanti jika di bawah sumbu X, nah berarti nanti ada satu kurva lagi disini itu adalah garis dari, yaitu Y sama dengan 0 kan, garis Y sama dengan 0 atau sumbu X ini, nah seperti itu kan, kemudian disini ada juga kurva yaitu yang ini tadi, Y sama dengan 2X kurang dengan 3. Nah, jika dia berada di bawah dari sumbu X, atau nilai dari sumbu Y yang negatif, nah berarti nanti disini kita beri dia negatif, jadinya negatif, kemudian 2X kurang dengan 3, seperti itu, kemudian disini jadinya DX, batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 3 per 2. Nah, jadi dia seperti ini, atau disini kita bisa buat seperti ini, luasnya itu sama dengan integral, batas bawah negatif 1, batas atasnya 3 per 2, kemudian jadinya negatif 2X dengan negatif 3 itu adalah, yaitu 3, kemudian kurangi dengan 2X, selanjutnya DX, seperti itu. Selanjutnya kita pakai konsep yang ini, yaitu misalnya kita punya integral AX pangkat N DX, itu sama dengan A per N tambah 1, X pangkat N tambah 1 ditambah dengan C. Nah, berarti untuk yang ini kita peroleh hasilnya yaitu sama dengan, nah, integral dulu 3, integral 3 itu adalah 3X, kemudian integral dari negatif 2, ini negatif 2X itu adalah negatif, kemudian 2, dibagi dengan 1 tambah 1 itu adalah 2 kan, pangkatnya disini 1. Kemudian X pangkat 1 tambah 1, 2, seperti itu, batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 3 per 2, seperti itu. Selanjutnya, berarti kan kita ganti nilai X nya dengan 3 per 2, lalu kita kurangi, kemudian kita ganti nilai X nya dengan negatif 1. Sehingga disini kita peroleh sama dengan, berarti 3 dikali dengan 3 per 2, hasilnya itu adalah 9 per 2 kan, jadi disini 9 per 2, kemudian dikurangi dengan, Kemudian 2 bagi 2 adalah 1, nah, kemudian disini berarti X kuadrat, berarti 3 per 2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 9 per 4, seperti itu. Kemudian kita kurangi dengan, nah, kita ganti nilai X nya dengan negatif 1, berarti 3 kali negatif 1, negatif 3, seperti itu. Kemudian disini, negatif 1 dikuadratkan adalah 1, jadi kita kurangi dengan 1, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita peroleh silnya disini luasnya, yaitu sama dengan 9 per 2 kurang 9 per 4, kita samakan penyebutnya, jadi nanti, ini kan 18 per 4, 18 kurang 9 itu adalah 9 per 4 disini, Kemudian, ini negatif 3 kurang 1 negatif 4, negatif kali negatif 4 itu adalah 4, seperti itu. Kemudian, kita samakan penyebutnya, nanti disini sama dengan 9, ditambah dengan 16 per 4, atau disini kita peroleh luasnya sama dengan, yaitu 25 per 4 satuan luas, seperti itu. Nah, jadi kita peroleh untuk luasnya itu adalah 25 per 4 satuan luas. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.